Dan sesaat lagi akan dilaksanakannya pelepasan tirai logo satuan, pemecahan kendi, dan penyiraman kembang. Dilanjutkan dengan pemecahan kendi dan penyiraman air kembang. Dilanjutkan dengan pemecahan kendi dan penyiraman air kembang. Sebagai Menteri Pertahanan RI pada Jumat 1 Desember 2023, menyerahkan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H-225M karakal ke TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Atang Senjaja, Bogor, Jawa Barat. Dan sebagai awal dari prosesi kali ini adalah pelepasan tirai logo satuan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini sudah ada delapan pesawat helikopter angkut berat berjenis H-225M yang akan memperkuat skadron udara delapan lanut Atang Senjaja, Bogor. Dan sesaat lagi akan dilaksanakannya pelepasan tirai logo satuan, pemecahan kendi, dan penyiraman kembang. Penyerahan kunci dari Menhan RI kepada Kasau disaksikan oleh Kasum TNI, kemudian penyerahan miniatur helikopter dari Kasau kepada Menhan, dan terakhir peninjauan pesawat helikopter H-225M. Penyerahan pesawat helikopter ini merupakan salah satu wujud hasil kebijakan Kemhan RI dalam melaksanakan modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI, khususnya TNI AU melalui program pengadaan alutsista yang canggih dan modern. Menhan Prabowo mendapatkan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk merencanakan dan membangun kekuatan TNI tersebut. Pesawat helikopter angkut berat H-225M merupakan perkuatan bagi skadron udara 8 wing, 4 pangkalan udara Atang Senjaja, Bogor. H-225M ini dikenal sebagai helikopter yang aman, andal, kuat, dan serbaguna yang mampu melaksanakan berbagai misi seperti operasi khusus, SAR, evakuasi medis, pengawasan maritim, dan bantuan tembakan dari udara. Penyelesaian kontrak helikopter H-225M ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan Kementerian Pertahanan RI dalam membina industri pertahanan dalam negeri. PTDI sebagai salah satu BUMN industri pertahanan dalam negeri yang dibina Kemhan RI mampu menghasilkan produk canggih yang dapat memenuhi kebutuhan alutsista strategis TNI AU. Ini juga sebuah wujud implementasi nyata dari perubahan paradigma belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan di mana pengadaan helikopter H-225M turut menggerakkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka menuju Indonesia maju. Kita harus punya angkatan udara yang handal yang unggul. Itu harus menjadi tekad kita bersama. Bukan Bukan kita Bukan kita mau Gagagagahan Bukan kita mau Mengancam siapapun Kita ingin damai Kita ingin damai tapi kita ingin tetap merdeka Kita ingin damai tapi kita ingin tetap berdolat Dan kita tahu Kalau kita ingin damai Kita harus siap untuk perang Itu adalah hukum sejarah Mereka yang tidak mau Siap untuk perang Mereka yang tidak mau Punya pertahanan yang kuat Sejarah mengajarkan kepada kita Nasibnya Adalah Dilindas Oleh bangsa lain Itu adalah sejarah Manusia Mereka yang tidak mau Punya pertahanan yang kuat Mereka yang tidak mau menjaga Kedaulatannya Nasibnya akan punah Nasibnya akan punah Kekayaannya akan diambil Oleh bangsa-bangsa lain Ini adalah Hukum sejarah Sekali lagi Kepala Staff Anton Dara Sampaikan ke seluruh jajaran Anda Terima kasih pemerintah Atas pengabdianmu Terima kasih Seluruh rakyat Indonesia Atas Semangatmu Atas pengabdianmu Itu saja Perhatian dari saya Marilah kita Semuanya Berdoa Angkatan udara kita Diberi Kejayaan Dan diberi Kebaikan Di masa-masa yang kedatang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih